Back Timnas Indonesia, Jordi Ahmad, memiliki pengalaman tersendiri dengan Lionel Messi. Seperti diketahui, squad Garuda akan bertanding melawan Argentina pada FIFA Match Day bulan Juni. Meski belum ada rilis resmi dari PSSI, laman Twitter Timnas Argentina, Argentina, sudah merilis poster agenda tur mereka di Asia. Dua lawan yang akan mereka hadapi yakni Australia dan Indonesia yang rencananya akan digelar pada 15 dan 19 Juni mendatang. Salah satu pemain yang memiliki pengalaman berduel dengan Messi adalah Jordi Ahmad. Duel antara Jordi dan Messi memang beberapa kali terjadi. Pasalnya, Jordi sempat beberapa tahun berkarir di Spanyol. Dia sempat membela Espanyol dan Rayo Faicano. Pada beberapa waktu lalu, saat ditanya tentang lawan paling berat dalam karirnya, Jordi Ahmad memberkan jawaban yang mengejutkan. Menurutnya, Lionel Messi adalah pemain yang sulit dikalahkan dalam karirnya. Bahkan, dia memuji setinggi langit untuk pemain yang saat ini membela tim Perancis PSG tersebut. Berposisi sebagai back membuat Jordi bertarung dengan penyerang-penyerang kelas Eropa. Saya bertanding melawan pemain yang benar-benar bagus. Dan Messi jadi lawan terberatnya, kata Jordi Ahmad di laman Instagram pribadinya pada Jumat, 11 Maret 2022. Setelah Kama berkarir di Spanyol, Jordi Ahmad memutuskan untuk pindah ke Liga Belgia. Saat ini pemain berusia 31 tahun tersebut bermain dengan klub asal Malaysia Johor Darul Tazim. Selain Jordi, skuad Garuda akan mendapatkan tambahan kekuatan pada FIFA Matchday bulan Juni nanti. Sandy Walsh dan Shane Patinama dan dua naturalisasi Anyar akan menjalani debut. Tiket Laga Timnas Indonesia versus Argentina dilepas dengan harga yang cukup mahal. PSSI berharap hal itu tak terjadi, sebaliknya jadi titik awal bisnis sepak bola. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. SUGBK, Jakarta, pada 19 Juni 2023. Tiketnya dilepas dengan harga termurah Rp600.000, sedangkan termahal Rp4,25 juta. Jika dikalkulasi, pendapatan dari tiket mungkin tak akan menutup biaya yang dikeluarkan PSSI untuk mendatangkan Argentina. Kabarnya biaya mengundang Argentina di kisaran Rp75, Rp100 miliar. Belum lagi risiko tiket tidak terjual habis, potensi kerugian akan lebih besar lagi. Hal ini sebenarnya bisa ditutupi dengan pendapatan dari sektor lain. Misalnya menggelar aktiviti-aktiviti hingga mencari pemasukan dari sponsor. Tetapi tak menutup potensi kerugian yang akan diderita PSSI. Terkait hal ini, PSSI menegaskan bahwa mereka sudah menghitung segalanya untuk mendatangkan Indonesia versus Argentina. Ketum PSSI Erik Thohir menyatakan tak mau kegiatan ini meninggalkan kerugian. Ia masih meyakini federasi bisa mendapatkan profit, yang bisa menjadi titik awal bisnis sepak bola Indonesia. Saya ingin mendidik PSSI, jangan menjadi PSSI yang rugian, baik itu di segi prestasi atau usaha, bisnis. Karena kita harus membiasakan PSSI punya strategi planning yang tepat, kata Erik Thohir saat memberikan keterangan di ruang media SUGBK, Senin, 29 Mei 2023. Jadi tentu mengadakan pertandingan FIFA Mejle itu ya harus kita yakini bisa membawa hasil untuk prestasi tim Nas. Tetapi juga untuk keuangan PSSI yang lebih baik, ujarnya menambahkan. Erik Thohir juga mengungkap alasan pihaknya tak mau rugi. Jika tak sukses, mungkin federasi bakal kapok untuk menghadirkan tim kelas dunia lainnya. Untuk itu ya berharap laga nanti bisa diserbu penonton. Menurutnya tiket termurah yakni 600 ribu rupiah sudah sangat terjangkau jika melihat status Argentina sebagai juara piala dunia 2022. Nah kami optimistis dengan pemasukan tiket, yang saya rasa sangat affordable 600 ribu rupiah, ini kan, kelas, mayoritas 600 ribu rupiah jangan salah. Lalu ditambah dengan pemasukan dari media, sponsor, saya rasa target kita bisa ada profit. Yaitu yang kami targetkan begitu, tutur Erik Thohir. Supaya apa? Jangan sampai kita dibiasakan tidak bisa membawa pertandingan besar lagi. Kenapa? Rugi. Kalau rugi ya kapok, tahun depan kapan lagi kita bawa? Akhirnya hanya mimpi. Sedangkan PSSI yang baru kami sepakati, kalau bisa setahun sekali kami bawa pertandingan besar yang kelas dunia. Kita juga dituntut untuk profesional, ucapnya. Sebenarnya, cara Erik Thohir ini bukanlah yang pertama diterapkan di tubuh PSSI. Sebelumnya ia juga pernah menyelamatkan klub besar Italia yaitu Inter Milan dari kebangkrutan. Tak lama setelah membeli 70 persen saham Inter Milan pada 2013, di tahun yang sama ia didapuk sebagai presiden Inter Milan. Saat itu, Erik orang Asia pertama yang mempimpin klub besar Italia. Di sana, Erik bergerak cepat. Ia membenahi manajemen Inter yang saat itu terpuruk. Selain terlempar dari klub papan atas Italia, Inter dibelit persoalan keuangan. Saat dibeli Erik, valuasi Inter sedang melorot tajam, menukik hingga 30 persen dari 215 juta dolar AS menjadi 151 juta dolar AS. Lantaran kondisi itulah, masih memorati selaku pemilik lama Inter terpaksa melego klub yang telah dipimpinnya selama lebih dari 20 tahun. Setelah diakuisisi Erik, kepemilikan Morati tersisa 30 persen. Tiga tahun memegang Inter Milan, Erik menorehkan sejarah baru. Dia merekrut sejumlah profesional papan atas seperti Alessandro Antonello yang malang melintang dalam industri keuangan dan tim Williams, sosok dibalik kesuksesan bisnis Manchester United sebagai tim terkaya di dunia. Hasilnya spektakuler. Pada pertengahan 2016, majalah bisnis Forbes merilis valuasi Inter Milan meningkat 16 persen. Erik juga berhasil menggaet perusahaan asal Cina, Suning Group, untuk berinvestasi di Inter. Meski menjual sahamnya pada pertengahan 2016, Erik tetap menjadi presiden Inter Milan hingga Oktober 2018. Puncak dari reformasi Inter yang dilakukan Inter, meski Erik tak lagi di sana, terjadi pada 2021. Saat itu, Inter kembali menjadi Scudetto alias juara seri A Italia, gelar yang dulu pernah diraih pada 2010. Dan kini tangan dingin sang pahlawan Inter Milan pulang ke kampung halaman untuk memajukan sepak bola di tanah airnya sendiri. Media Vietnam kesal timnas Indonesia U-22 lepas dari sanksi adu jotos di final sepak bola SEA Games 2023. Media Vietnam yang dimaksud yakni Bongda 24H. Sebagaimana diketahui, final sepak bola SEA Games 2023 antara timnas Indonesia U-22 versus Thailand diwarnai kericuhan di pinggir lapangan. Laga tersebut dilangsungkan di Olympic Stadium, Penompen, Kamboja pada selasa 16 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, sejumlah pemain dan ofisial Thailand terlibat adu jotos dengan kubu timnas Indonesia U-22 di pinggir lapangan ketika pertandingan telah memasuki babak injury time di mana timnas Indonesia U-22 tengah unggul 3-2. Alhasil, pihak Wasit pun menghentikan laga sementara. Ketika kondisi sudah kembali kondusif, pihak Wasit pun melanjutkan pertandingan. Laga berakhir dengan skor 5-2 untuk kemenangan timnas Indonesia U-22. Selepas laga tersebut, banyak pihak yang menilai timnas Indonesia U-22 dan Thailand akan dijatuhkan hukuman berat. Namun para pemain dan ofisial timnas Indonesia U-22 tidak mendapat hukuman apapun dari PSSI. Melihat hal itu, media Vietnam yakni Bomda 24 ha justru kesal. Mereka menyeroti keputusan PSSI yang tidak menjatuhkan hukuman kepada pemain dan ofisial timnas Indonesia U-22. PSSI tak mengeluarkan hukuman kepada pemain timnas Indonesia U-22 itu usai laga. Tulis judul artikel Bomda 24 ha, menyeroti keputusan PSSI yang tidak menjatuhkan hukuman kepada ofisial dan pemain timnas Indonesia U-22, dikutip pada Senin, 29 Mei 2023. Para pemain timnas Indonesia U-22 tidak akan menerima hukuman apapun setelah insiden ribut di final SEA Games ke-32 kontra Thailand U-22, tulis Bomda 24 ha dalam artikel tersebut. Sementara PSSI tidak menjatuhkan hukuman apapun terhadap ofisial dan pemain timnas Indonesia U-22, Federasi Sepak Bola Thailand, FAD, justru memberikan sanksi berat kepada pelaku tindak kekerasan. Di antaranya ada Soponwit Rakyar dan Tirapak Puruyangna di skors dari timnas Thailand 6 bulan. Selain itu, Tirapak Puruyangna juga mendapat hukuman dari klubnya yakni Buriram United dan dilarang bermain dalam waktu yang cukup lama. Sementara 3 ofisial Thailand di skor selama 1 tahun.